Alhamdulillah Idul Fitri tahun 2022 ini pemerintah kota Batam kembali menggelar takbir keliling setelah dua tahun yang lalu masyarakat kota Batam tidak melaksanakan takbir keliling karena pandemi COVID-19 hal ini dilakukan sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri yang memperbolehkan masyarakat untuk menggelar takbir keliling Alhamdulillah 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 Balaikota Batam Muhammad Rudi menyampaikan meski sempat vakum selama dua tahun takbir keliling kali ini mendapat respon yang baik dari masyarakat kota Batam masyarakat sangat antusias untuk mengikuti pawai takbir keliling saat ini Rudi juga berpesan meski pandemi COVID-19 sudah melandai di kota Batam peserta dan masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Saya suka dengan surat edaran dari menteri dalam negeri dan itu diperbolehkan dan hari ini kita sama-sama melaksan takbiran tentu kita sama-sama juga menjaga tentang protokol kesehatan yang sudah diwajibkan kita semua Alhamdulillah sudah dua tahun lalu kita tidak melaksan takbiran malam ini kita laksanakan cukup entusias meskipun baru tahu tapi semua hadir untuk pasaran takbiran ini Kenapa takbiran laksanakan tidak ada lain ingin merayakan kemenangan bahwa kita telah kuasa selama 29 hari yang telah berlalu mudah-mudahan niat kuasa kita selama pahla ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rudi juga berharap semoga takbir keliling ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah, kota, dan masyarakat Semua niat baik kita dengan ikhlas kita di jabahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua berjalan baik COVID tidak menyerang kita dan ekonomi pernah akan bangkit kembali Sementara itu untuk titik-titik rute takbiran keliling kali ini dimulai dari dataran Engku Hamidah dilanjutkan ke Simpang Rosdel lalu ke Simpang Franky Simpang Kabil Simpang Panbil dan akan berakhir di Simpang Barelang Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam dan akan berakhir di Jepang supaya kita are kita bersama setiap plus COVID-19 dan akan menyerang kita apai kesempatan dari Jepang